Jenasah Putra Sulung Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil Eril atau Emeril Khan Muntats disemayamkan di Gedung Pakuan Bandung, Jawa Barat Nantinya jenasah Eril akan dikebumikan pada Senin 13 Juni 2022 Hal itu diungkapkan oleh adik Rituan Kamil, L.P. Enas Muzaman saat jumpa pers penjemputan jenasah di Terminal Kargo Soekarno-Hatta 12 Juni 2022 Kemudian kita akan melakukan perjalanan garat ke Bandung Almarhum akan disemayamkan di Gedung Pakuan itu kemudian mempersilahkan keluarga yang ingin melakukan sholat jenazah kurang lebih sampai dengan jam 10 malam setelah itu dari jam 10 malam sampai jam 8 pagi apabila ada yang berkenan untuk juga turut melakukan sholat jenazah di Gedung Pakuan kami sangat terbuka nanti akan dibantu oleh prok-prok penghasilannya agar nyaman kemudian pencanaan dari keluarga besok pagi kita akan membawa Emeril Muntazgan Emeril Kementer ke tempat peristirahatan terakhirnya di Panah Dia dimasarkan karena lahirnya di Nungok dibesarkan di Indonesia dan Asia dan waktu di Jaren insya Allah dimasarkan di tempat dia dibesarkan di Indonesia kurang lebih nanti mungkin fokus di pupacara kehadiran lainnya keluarga tapi nanti akan diberikan kesempatan warga untuk juga bisa melakukan jarak hibur dan kami sangat pernah berterima kasih dan juga mohon maaf apabila nanti dalam pelaksanaannya ada kegiatan warga yang terdampak baik dari sisi kredit maupun dari sisi situasi berlokasi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih